Aparat gabungan Polda Sulawesi Tengah dan Densus 88 anti-teror menembak mati aktor intelektual kelompok Santoso. Jenazah Dayang Koro selama ini merupakan aktor paling berbahaya selain Santoso dan selalu lolos dari sergapan petugas. Baku tembak antara pasukan gabungan dan kelompok bersenjata jaringan Santoso berlangsung di Desa Sakina Jaya, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Montong, Sulawesi Tengah pada Jumat sore. Pasukan gabungan dari Brimob, Polres Parimo, dan Densus 88 anti-teror yang dipimpin ke Polres Parigi, AKBP Novia Jai, terlibat baku tembak. Ria bersenjata berjumlah sekitar 10 orang yang diketahui adalah kelompok Santoso bahkan melempari bom rakitan kepada aparat. Satu dari anggota kelompok bersenjata tewas, sementara kawanan lainnya melarikan diri. Jenazah korban langsung dievakuasi kema Polres Parigi Montong. Dari penyisiran polisi, ditemukan dua pucuk senjata api laras panjang organik jenis M16 dan sebuah senjata api rakitan, serta dua buah magazin. Kurang lebih 20 menit kontak senjata terjadi, setelah itu sebagian dari mereka kabur, lalu disterilkan di pondok itu. Ternyata ada satu korban, pelaku yang diduga kelompok dari Santoso dan Daengkoro ini yang meninggal di tempat. Daengkoro yang merupakan pecatan pasukan khusus militer ini selama ini dianggap paling berbahaya selain Santoso. Dengan keahlian militer yang dimilikinya, dia merekrut dan membentuk kelompok paramiliter untuk meneror aparat dan masyarakat Poso. Pasca kontak senjata, petugas membawa jenazah terluga teroris ke rumah sakit Bayangkara dengan pengawalan ketat untuk diotopsi. Muhammad Sarfin, Berita 1, Palu, Sulawesi Tengah.